Hukuman apa sebenarnya untuk seorang homosek di dunia dan di akhirat? Man ra'aytumuhu ya'amalu amala qawmi lud Siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lud Faktulul fa'il wal ma'ful Maka hukumnya adalah hukum mati Andai diterapkan hukum Islam Itu bencong-bencong itu tobat semua Lalu gitu dipancung kepala, hilang bencongnya Haaai kata ya, begitu dipancung satu, hai Tapi tak bisa itu terlaksanakan Berapa ceramah saya yang dibuli oleh bencong-bencong Karena ceramah saya tegas Tapi saya tak peduli Kalau ada yang gini-ginikan ceramah saya Itu banyak bencong Kalau jantan tentu berani dia langsung kan Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung Yang beda ibu status adik saya Tidak boleh memberikan zakat Kepada orang yang wajib dinafkahi Bapak Mama Ini lima juta zakat abang Sekaligus belanja kita bulan ini Bapak wajib menafkahi ibu Maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu Tapi ibu boleh berzakat ke bapak Itu bedanya Ibu boleh berzakat Bang Kau tengok abang udah agak-agak pakai remiskin ni bang Jadi Abang itu zakat Tengok susah kali ke bang Haa ni pakai lain Ni gaji ke bulan ini Ibu begaji sepulang Sepuluh juta Satu juta 25 ribu Dua setengah persen Jadi kalau sepuluh juta Dua ratus sembuh ribu Ini zakatku bang Dua ratus sembuh puluh Yang tujuh ratus sembuh puluh ini sedekah Ada pun infak Nanti ku tengok prestasi abang Nah Kaedahnya Tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi Tak boleh berzakat kepada anak Karena anak itu wajib kita nafkahi Nah sekarang adik Apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak Yang wajib di nafkahi itu siapa? Isteri Anak Cucu Mertua Orang tua Yang hubungan langsung Itu yang wajib kita nafkahi Orang yang tak wajib kita nafkahi Boleh kita kasih zakat Kalau kita bersedekah pada orang jauh Nilainya satu sedekah Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat Nilainya dua Satu sedekah Satu lagi silaturahim Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat Kalau sedekah sama orang lain Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Pak ayah saudara nih Pak Ustad Dikasih sikit-sikit kali katanya Menurut Ustad Mau ceramah kesana kesini Badan capek Apa motivasi yang paling atas Dari sehingga Ustad mau berdakwah begini? Waktu almarhumah maksim meninggal Saya turun ke liang lahat itu Waktu saya turun ke bawah itulah Saya merasakan sesuatu Bahwa hidup ini Tak ada gunanya Tak ada rasanya lagi Sudah sama saja rasanya Dulu saya kalau ceramah dekat bupati Dekat wali kota itu Sekarang ini Mau bupati Mau wali kota Mau RT Sudah rata saja manusia Dulu kalau saya di jeput naik Alphard Di jeput itu ada Sekarang ini mau naik sampan Mau naik ojek Sama saja Nah jadi Saya pikir hidup ini Dulu saya berpikir Saya hidup sampai 63 tahun Berarti saya ada kesempatan 20 tahun lagi Setelah beberapa kawan-kawan saya ini Yang lebih muda-muda ini meninggal Jadi kalau begitu Sebetulnya aku ini juga udah mati Karena standar 63 itu kan Saya sendiri yang buat Karena ikut nabi Jadi sebetulnya saya ini sudah mati Saya sebetulnya sudah mati Sebelum kawan saya itu mati Lalu aku masih hidup hari ini Berarti Allah masih suruh aku beramal Itu saja prinsip saya Kalau hari ini aku hidup Ya Allah Aku akan ikut tabung wakaf umat Jumpa orang yang mau wakaf Menjumpai Orang di Bang Riau Kepri Kalau besok pagi aku masih hidup Ya Allah Besok pagi ke Dinas BRI Dinas Jumpa orang Streaming Kalau hidup Kalau mati Selesai Tapi jangan gara-gara ini Lalu kehilangan semangat Tidak Saya tetap semangat Bukan berarti setelah ingat mati Lalu tak semangat Makin semangat Makin semangat Saya jalan kemana-mana Saya mengikut perintah Ustaz Al-Nob saja Kalau kata Ustaz Al-Nob Hadapi sipulan Jumpai Pak Pulang Jumpai Saya bagian Menghadap-hadapi orang saja Diusirnya Pulang Dulu kan kita Dicari-cari orang Di undang-undang orang Sekarang tidak Siapa yang punya tanah Asal lewat Nampak tanah kosong Siapa punya ini Siapa punya ini Mana rumahnya Mana alamatnya Sampingkan sama dia Kita datang Dia mau datang ke pekan baru Kita jumpai Dia tak bisa datang Kita datang ke rumahnya Dia tak terima Pak Ustaz Tak jadi Ada juga yang tak mau nerima Sedih juga Bagaimana pandangan Ustaz ketika seorang pemimpin Bertutur kata Tak santun Tak bertata kerama Kepada bawahnya Padahal hakikatnya Seorang pemimpin itu Harusnya bisa menjadi panutan Bagi orang yang dipimpinnya Kalau kita tak suka Saya kebetulan tidak pimpinan Tapi dulu pernah juga Jadi dosen Satu semester itu Kadang 10 kelas Satu kelas itu isinya 30 orang Jadi saya memimpin 300 orang Jadi saya sampaikan Di pertemuan pertama Adik-adik mahasiswa sekalian Saya ini orangnya Tak suka marah-marah Ngamuk-ngamuk Cacimaki Sumpah serapah Saya punya aturan-aturan Nilai saya ambil 40% dari mid semester 40% dari UAS Ujian akhir semester Ini saya bagi Ada 13 makalah Pertemuan pertama Tetap muka Perkenalan Orientasi Pertemuan nanti berikutnya Adalah Presentasi makalah Kalau kalian sedang Tidak mood Sedang malas Jangan datang ke kampus Karena aku tak bisa Menengok kalian main-main Di dalam Main HP Saya kasih tahu Kalau kalian tak siap Makalah Yang kalian datang Kalian minta izin Kalian tak bisa telpon saya Bisa kirim WhatsApp saya Kita kasih tahu Dari awal Kita yang paling tahu Tentang diri kita Apa yang membuat kita marah Kalau kita pula Mau mengasih tahu dia Kasih tahu yang baik Jangan kita marah Kepada ini Kita lampiaskan ke sini Qaulum ma'rufun Ucapan yang baik Wa ma'ufiratun Pemberian maaf Hoerun Lebih baik Pimpinan juga tak bisa Marah-marah Apa titil bapak itu MM Mudah marah Oleh selalu itu Tapi pemimpin Tak boleh pula Tak marah Karena kalau pemimpin Tak ada marah Makanya ada punishment Ada hukuman Ada SP1 Ada SP2 Ada SP3 Mesti ada ketegasan Mesti ada disiplin Saya tak suka juga Setelah pengajian ini Terserah kalian lah Mau kerja Kerja Aku dah kuserahkan semua Pada Allah Tak betul Jadi sebetulnya Islam itu Meletakkan sesuatu Pada tempatnya Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah Nabi pernah marah Naik dia ke atas mimbar Merah wajahnya Merah matanya Marah dia Jadi Nabi itu Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Salam dia Assalamualaikum warahmatullahi Ditengoknya banyak Yang tak sholat berjamaah Marah Nabi Lau harriqanna alim Buyutaw Kubakar rumah mereka Yang tak sholat ke masjid Marah Mana mungkin Bakar begitu Ucapan yang tak marah Siapa yang tak ke masjid Kubakar Marah Cuman marah Pada tempatnya Ini banyak orang sekarang Kan tak menempatkan Sesuatu pada tempatnya Orang yang menempatkan Sesuatu pada tempatnya Namanya Adil Lawan dari Adil Zolim Jadi kalau kita marah-marah Saja sama orang Itu zolim Bermasalah di rumah Marah ke sekuriti Itu zolim Apa pula aku yang salah Ke sekuriti Awas kau kutuntut Di akhiran Saya sudah menikah Dan sekarang Sudah berpisah Ternyata saya dibohongi Selama perkenalan Sampai yang ternyata Dia adalah seorang gay Gay itu LGBT G itu kalau nampak Anak gadis Cuek aja dia Tapi kalau nampak Anak lajang Menitik earlier Itu G Yang paling banyak G ini di Thailand Makanya disana Ada musabakoh G Namanya Lady Boy Muka lady Kaki boy Yang paling hebat Merobah buah-buah ini Itu di Bangkok Bisa dirobah orang itu Jeruk itu Manis Luar biasa Bisa dirobahnya Apel Bisa dirobah Genetika Tanaman Bisa mereka buat Bisa itu Limau jeruk manis Itu tak berbiji Dibuatnya Tapi yang lebih hebat Bisa orang pun Tak berbiji di wajah Oh itulah hebat Luar biasa Ini begini Oke kita lanjutkan Hati saya hancur Pak Ustadz Jangan kan ibu Saya pun ikut merasakannya Coba Saya ini udah sampai Pada level Bisa merasakan Perasaan orang lain Bagaimana Perasaan Seorang perempuan Dianggapnya Inilah akan Menjadi imam dia Ternyata Ternyata pas disuruh Jadi imam Bang kau jadi imam Aku aja lah Bagaimana perasaan dia Bagaimana menghadapi Suami yang berselingkuh Udahlah dikasih zakat Berselingkuh pula Ibu punya wali Yang kedua Datuk opung Yang ketiga Abang Yang keempat Adik laki-laki Yang kelima Abang ayah Yang keenam Adik ayah Enam wali ibu Itulah yang menyelesaikan ini Maka dipanggilnya lah Eh setan Orang berselingkuh Itu mesti gitu Manggilnya Tak pula kita Manggil Eh kepada Menantu kami Silahkan Nah Emak naik lah Tengkuh dia Kalau ada yang polisi Tentara situ Cabutkan pestol Letakkan di atas meja itu Pang Biar tahu Walaupun tak ada pelornya Aku dengar kau dah selingkuh Kemarin tertangkap Screen shoot SMS Ini dia kan Ini foto perempuan Dia kan Kau aja macam-macam Kau berhenti selingkuh Kalau kau tak berhenti Jadi kasih dia Di mop dia sikit Habis itu berhenti Iya pak Aku stop nih Ada berhenti dia Tinggal lagi ibu Mau ibu menerima Barang sekit nih Gak lah ibu Kata ibu pak ustad Aku ikhlas menerima dia pak ustad Tak bisa aku berpindah Kelain hati pak ustad Terimalah dia Tapi jangan sampai Mulut ibu berkata bisa Tapi hati ibu Tidak Itu bahaya Lain di mulut Lain di hati Ada lagunya itu Kalau ibu berkata bisa Katakanlah bisa Tapi kalau katakan tidak Katakan tidak Karena banyak perempuan berkata Mulutnya bisa Tapi waktu itu jalan bersama Terbayang dia Selingkuhan siapa Itu menjadi masalah Hidup ini singkat bu Hidup ini singkat Jangan sampai gara-gara ini Terpengaruh kepada Solat ibu Ibadah ibu Kerja ibu Oleh sebab itu Pikirkan baik-baik Kalau bisa Bisa Ambil waktu Agak Seminggu Dua minggu Tiga kali jumat Aku bu pikir dulu Cuma Selesai Kita Berbicara Bicara Besar Saya Allah Kemudian Ada Penjian Kenapa Ada Allah Nah ini Jadi yang Masya Allah Kalau kita Masya Allah Berarti kita Bikin tahu Sebetulnya Pertanyaan itu ada Tapi takut untuk bertanya Takut Dikatakan kafir Kenapa ada Rasulullah jelas Kenapa ada Malaikat jelas Kemudian Kenapa ada Allah Dikin bertanya Sekian Terima kasih Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan Dan lain-lainnya itu Mereka Tidak Bertanya Mengapa ada Allah Karena mereka Yakin Allah itu ada Maka mereka Mengasih nama Anaknya Abdullah Sebelum Nabi Muhammad S.A.W Berapa banyak Nama orang Arab Jahiliah itu Abdullah Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib Artinya mereka Mengenal Allah Kalau ditanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan Langit dan bumi Mereka akan menjawab Bahwa itu Allah Kalau ditanya Siapa yang menciptakan Kamu Mereka akan menjawab Bahwa itu adalah Allah Kalau kamu Tanya kepada mereka Siapa yang menurunkan Air dari langit Mereka akan menjawab Bahwa yang menurunkan Itu adalah Allah Pertanyaan dari Ustadz Kurdi ini adalah Maraknya pertanyaan Di internet Dari kalangan Ateis A Tidak T Tuhan Is Keyakinan Ateis Keyakinan Yang meyakini Tak ada Tuhan Jadi Ateis itu sendiri pun Terpecah Beberapa Salah satunya Gnostik Satu Meyakini Ada Tuhan Tapi Tuhan Yang tidak Diikat oleh Satu agama Maka muncullah Apa kata dia Aku percaya kepada Tuhan Tapi aku tak percaya Pada agama Tuhan terlalu sempit Untuk Dilabeli Satu agama Lalu kemudian Yang satu lagi Adalah Betul-betul Ateis Murni Kata dia Tidak ada Tuhan Pokoknya Alam ini terjadi Begitu saja Dengan sendirinya Tak ada yang mengatur Lalu kemudian Kelompok ini Zaman Nabi pun Sudah ada Waktu turunnya Al-Quran Zaman ini disebut Kelompok ini disebut Dengan kelompok Dahriun Dahriun diambil Dari kata Dahar Dahar Bahasa Arabnya Zaman Bukan makan Kumah Itu Dahar Itu makan Dahriun Artinya Zaman Bukan makan Orang Sunda Dahar itu makan Dahrudin Dahar Namutu Kami mati Wanahya Kami hidup Wama yuhlikuna Illad Dahar Eh kurang Kami mati Kami hidup Yang membinasakan kami Hanyalah masa Itu menunjukkan Bahwa Ateis Sudah ada zaman Nabi Jadi kalau begitu Dalam waktu ketika Nabi diutus itu Di Makkah Madinah itu Ada Yahudi Ada Nasrani Ada Mushrik Yang percaya kepada Allah Tapi menyembah Latak uzaman Adhubal jabat Tawud Ada satu lagi Kelompok Dahriun Yang tak bertuhan Jadi Mazhab tak bertuhan Ini pun sudah tua Jadi suatu ketika Kita Hanya disuruh Menengok Tanda-tandanya Tanda-tanda Adanya Tuhan itu Maka kita disuruh Inna fi khalqis samawati Dalam penciptaan langit Wal ardi Pencipta bumi Wa fil laili Wan nah Waktila fil laili Wan nahari La ayatin Tanda-tanda Percaya kau Ustadz somat tua Dari pekan baru Percaya Dari mana kau tahu Abdul somat tua Dari pekan baru Kulihat ada jadwal YATWU Itu tanda-tanda Pagi tadi jogging Pagi tadi Ada foto dia melompat Ada kau jumpa Ada jumpa sama dia Tapi aku tak jumpa Percaya kepada Allah Melihat tanda-tanda Maka disebut dengan Alim Tahu dia Tapi yang satu lagi Tidak Kau tahu Ustadz somat tua Dari pekan baru Tahu Dari mana kau tahu Aku jumpa sama dia Sama-sama Kami baca tadi Makan kami sama dia Bersalaman dengan dia Orang yang berjumpa Dengan pengetahuan Itu disebut dengan Arif Arif sah Sah bahasa Persianya Raja Sah bahasa Arabnya Kambing Itu Itu maka Orang Persia Marah kepada orang Arab Karena raja Di tempat dia Jadi kambing Biar Sah Tulisannya sama Sin Sin Alim Ha Tak pakai titik Sah Raja Maka raja di raja Sahin Sah Tapi begitu sampai di bahasa Arab Shatun Pakai etak Kambing Itulah sebabnya orang Persia Marah kepada orang Arab Karena raja dia dipanggil Kambing Dia tak pakai titik dulu Oke nanti kita tanya Ini bu titik apa Tahu titik Tahu titik Berarti raja Sudahlah Arif Tahu Nah Jadi orang belajar Tauhid Wujud Kidambako itu Alim Tahu Allah Karena tanda-tanda Indikasi Sedangkan orang Tasawuf Selalu disebut Arif Maka disebut Al-alimul Al-lamah Tuan Syekh kami Al-arif Billah Karena dia mengenal Allah Dengan cara Rialah Melawan hawa nafsu Jadi kalau orang Mau minta Bukti Mana Allah itu ada Pernah Yang ditantang itu Imam Namanya Abu Hanifah Imam Hanafi Hanafi Kalau memang Allah itu ada Mana dia Kata Imam Hanafi Coba kau tengok perahu Pagi perahu itu Pergi ke pulau Membawa sapi Membawa kambing Membawa daun-daun Membawa sayur-sayur Ke pulau sana Setelah itu sore Balik perahu itu kemari Mungkinkah perahu Yang secantik itu Sekecil itu Bisa berlayar ke pulau Dan balik Tanpa ada nakhodanya Kata orang itu Mana mungkin Kalau perahu sekecil itu Mesti ada nakhodanya Mungkinkah perahu Sebesar alam semestani Teratur begitu indah Tanpa nakhoda Jadi Dia tak pakai ayat Tak pakai hadis Karena berhadapan orang Macam ini Memang Tak bisa pakai ayat Tak bisa pakai hadis Lalu kemudian Suatu hari Imam Imam Hanafi Sedang berada di bawah Lalu orang Atais Sedang ceramah Jadi zaman itu Atais ceramah Jadi kalau ada zaman sekarang Atais ceramah Itu biasa Biasa Kata dia Kalau memang betul Tuhan itu ada Tunjukkan sama aku Mana dia Kata Atais Imam Hanafi di bawah Kata Imam Hanafi Tolong izin sebentar Aku naik ke atas Kata dia Ya silahkan Hanafi Kau naik ke atas Kau turun ke bawah Sebentar Kata Imam Hanafi Itulah kerja Tuhan Apa kerja dia Orang baik naik ke atas Orang jahat Nah jadi Melawan orang yang pakai Akal-akal Kita tidak pakai Kurang-akal Kita pakai hadis Tapi pakai akal Yang pakai akal Awak pakai akal Kurang akal Minum ayakal Nah jadi Itulah maka Anak-anak kita Mesti masuk akidah Filsafat Alhamdulillah Semando ada Filsafat Yang asli 96 Ada juga Anak Filsafat Fatur Fatur itu Filsafatnya dalam Kenapa? Karena Filsafat Menemukan Tuhan Dengan akal Dan itu Itu yang bisa Membantah Berapa banyak dulu Orang ateis ini Masuk Islam Melalui Mu'tazilah Karena Mu'tazilah Akal Perdebatan Mu'tazilah Wasil bin Atok itu Mengislamkan 70 ribu orang Orang-orang ateis itu Bisa masuk Islam Karena Filsafat Jadi Yang jurusan Tafsir hadis Jurusan Jurusan Akidah Awal Sasyah Jinayah Siyah Itu di dalam Jurusan Terbiah itu di dalam Tapi jurusan Akidah Filsafat Dia di luar Mendebat-debat orang Termasuklah untuk zaman ini Zakir Naik Jadi saya sendiri pun Bukan orang Filsafat Orang Filsafat ini dia Macem Mike Tyson Dua-tiga kali pukul Jatuh Ada Filsafat Namanya Filsafat Materialism Materi benda Ismi aliran Materialism Filsafat yang meyakini Bahwa semua Alam ini materi Jadi kata dia Tuhan itu materi Tuhan itu materi Jadi saya ini Tuhan Dia ngaku Saya ini Tuhan Datang dia ke usul Ke win datang Kata dia Saya ini Tuhan Kenapa Karena saya pancaran Dari Tuhan Maka saya Tuhan Saya ini kan ciptaan Tuhan Saya ini dari Tuhan Maka saya ini Tuhan Dijumpakanlah sama Ustadz Iskandar Arnel Dosen Filsafat Musuluddin Tak ada pakai ayat Tak ada pakai hadis Minta ruangan satu Kedua orang Ustadz Iskandar Arnel cerita Bapak ngaku Tuhan Kenapa Bapak ngaku Tuhan Karena Tuhan memancar Jadi Saya Maka Saya ini adalah Tuhan Oh Bapak berak pagi tadi Langsung pakai Digunakannya kata berak Tidak buang air besar Untuk menunjukkan Bapak berak pagi tadi Iya Berarti berak Bapak Tuhan Karena dia keluar dari Bapak Langsung patah Sekali pukul jatuh Jadi Perlulah anak-anak kita Anak pesantren Ustadz Yang tertarik pemikiran ini Untuk dilatih duduk Dengan Ustadz Iskandar Arnel Dengan Ustadz Satu lagi Siapa Bersen Filsafat kita Untuk menjawab Argumentasi Karena di Youtube itu Luar biasa Pertanyaan pikir sudah banyak Tapi pertanyaan Filsafat ini Kurang Wallah Wallah Jika kita mengetahui Bahwa pasangan hidup kita Telah mengikuti Ajaran Syiah Apa yang harus kita lakukan Apa hukumnya Perbedaan kita dengan Syiah ini 5 Yang pertama Syiah wajib mengimani Imam 12 Sedangkan rukun iman kita 5 Antuk minabillah Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wa liumil azhir Wa biql dikhayrihi Wa syarrihi Sedangkan dia ada Rukun imannya lagi Beriman kepada iman yang ke 12 imam Saya pengen tak percaya Kepada imam 12 Kapir Dua Mereka mencacimaki Sahabat Nabi Karena kata mereka Setelah Nabi meninggal itu Mustinya penggantinya Sayyidina Ali Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar Itu merampas Khilafah Ali Dan sahabat yang lain Diam Melihat kebatilan Maka sahabat-sahabat Nabi itu Kata mereka Kapir Yang ketiga Kata mereka Ada Quran Yang disebut dengan Mushab Fatimah Sembalnya tiga kali Lipat daripada Quran ada kamu sekarang Kenapa buktinya Musabah Qatil Wati Al-Quran Mereka pakai Quran yang ada sekarang Kata mereka Sebelum imam Al-Qa'im Mereka menunggu Imam yang ke-12 Imam yang ke-12 itu Katanya bersembunyi Di Sirdap Di Bukit Di Irak Dalam terowongan Itu mereka tunggu-tunggu Belum keluar lagi Nanti kalau keluar Imam yang ke-12 itu Dibawanya kitab yang asli Sementara yang asli itu datang Pakai aja yang kawin ini dulu Kata dia Yang keempat Mereka ada Meyakini namanya Taqiyah Taqiyah itu Kalau di tengah Orang Ahlu Sunnah Pura-pura di Ahlu Sunnah Kalau disini banyak Muhammadiyah Pura-pura di Muhammadiyah Kalau disini banyak Al-Wasliyah Pura-pura di Al-Wasliyah Kalau disini banyak NU Pura-pura di NU Kalau disini banyak Ahlu Sunnah Dia bilang Sunni Kalau ini si'ah apa sunni? Aku sunni Kalau kebetulan banyak si'ah Kau sunnah apa si'ah? Aku si'ah Kalau kebetulan situ 50-50 Kau sunnah apa si'ah? Aku susi Susi Sunnah si'ah Yang kelima Mereka ini Menghalalkan Nikah mut'ah Nikah mut'ah itu bagian dari akidah Keyakinan Mut'ah itu artinya enak Mut'ah itu artinya nikmat Nikah mut'ah itu nikah kontrak Jadi boleh nikah kontrak Aku nikah mut'ah sama engkau Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore Dengan mahar 50 ribu Tunai Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah Oleh sebab itu inilah perbedaan 5 perbedaan Menurut Syekh Ali Jum'ah Ulama besar Kita berpegang teguh dengan Ahlu Sunnah wal Jama'ah Kalau ada suami ibu Atau isteri bapak yang ikut golongan ini Ajak dia balik Bawa dia ke ketua Mu'i Bawa dia ke dokter Ardian Ardiansah Sekum Mu'i Supaya diceramahi dia Dibalikkan kepada Ahlu Sunnah wal Jama'ah Karena tak mungkin bisa bersama Antara NU Muhammadiyah masih bisa Antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa Karena masih sama Ahlu Sunnah wal Jama'ah Sudah Mohon Ustadz beri doa Membuat hati saya tenang Dan ikhlas atas diri saya Alakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah Saya tanya sekali lagi Alakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah Berarti Tuhan itu dua Ada Tuhan baik ada Tuhan buruk Berarti dunia ini tak pernah aman Karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah Maka sudah lama dunia ini hancur Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Itu maka kaca spion itu kecil dibuat Kaca depan itu besar Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja Tengok, habis Kita lebih banyak menatap masa depan Begitu banyak masa depan di depannya Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum, mana yang tidak Itu sedapnya ceramah musim corona ini Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai Tatap masa depan Maka kita berharap Tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah Kalau kita emosi marah, marah, ngamuk-ngamuk Itu meledak-ledak Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah Darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas Mengamuk, mata memerah, bawaan emosi Tapi kalau dia ditahan kita tidak marah Muncul sedih Kalau diluapkan, marah Kalau tak dilepaskan, sedih Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih Kecuali rida menerima takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Itu bagian dari takdir Allah Karena Ibu kan sudah usaha dulu Sudah kenal dengan baik Ditinggalkan badannya gagah, berotot, kumis, melintang Kan belakangan baru tahu dia melambai Artinya sudah usaha Oleh sebab itu ini sudah di luar Dari kemampuan kita sebagai manusia Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan Ada Allah yang mengatur pertemuan Ada Allah yang mengatur itu semua Maka banyakkan ibadah Apa kata Allah dalam Al-Quran? Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah Kalau kau banyak beribadah kepada Allah Kalau kau lapar dikasihnya kau makan Kalau kau cemas dihilangkannya Rasa cemas dari dalam hatimu Hidup ini kalau dipikirkan cemas Bekunang-kunang kepala Sampai jam 2 malam mata tak tidur Nama penyakitnya insomnia Pergi nemui psikolog-psikiater Pak psikolog saya punya masalah Sudah 2 malam tak tidur-tidur Psikolog itu ngangguk-ngangguk aja Sekiater itu ngangguk-ngangguk aja Diambilnya kertas resep dikasihnya Ini makan, ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan tiga kali, ini makan dua kali Nengok itu bertambah Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja Dikasihnya pil tidur Begitu kita makan, hilang Begitu dosisnya habis, kumat lagi Tidak ada cara Kecuali banyak beribadah kepada Allah Iza sa'al tafas alilah Minta tolong kepada Allah Tapi kemakang gak bisa Pak Ustaz Saya mau berdoa di samping Kaabah gak bisa Pak Ustaz Akrabu mayakunul abdu mirabbihi Wahuwa sajid Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud Allahu Akbar Saat sujud itulah mengadu kepada Allah Jangan adu ke kawan Ngadu ke kawan, habis ditumpahkan Besok jadi lawan, dibukakannya di medsos Selesai, tamat riwayat Mengadu kepada Allah SWT Meneteskan air mata Tak ada tempat ku mengadu kecuali engkau Ya Allah Tak ada tempat ku minta kecuali engkau Ya Allah Tolong aku ya Allah Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasib Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita Inna ma'amruhu iza'arada syai'an ayya Kula lahu kun Mudah bagi Allah Lalu kenapa dibuatnya hidup kita ini sulit Dia ingin melihat kita merintih Di tengah malam bermunajat Melelehkan air mata Itu yang diinginkan Allah Dari hambanya yang dia sukai Oleh sebab itu Tanamkan dalam diri kita Aku dicintai Allah Aku disayangi Allah Aku disukai Allah Allah menyelesaikan setiap perkara aku Allah memperhatikan aku Allah melihat aku Allah mengatur kehidupanku Setiap hari dikatakan itu Makanya selesai solat kita katakan La ilaha illallah dahula syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Iyuhyi Wa yumi Wahu ala kulli syai'in Qadir Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah Jika dia meninggal sebelum taubat Pak Ustaz Orang yang mati berdosa Dalam keadaan membawa dosa Mati dia Maka dia masuk neraka dulu singgah Dicuci diobok-obok dulu neraka Panas neraka itu Pak Ustaz Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki Mendidih otak di kepala Berapa derjat itu Pak Ustaz Udah begitu panasnya kau tanya luga lagi derjat Sampai ke mata kaki Hadis riwayat Bukhari Mendidih otak di kepala Makanya selalu doa kita Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil afirati hasanah Wa qina'aza Wa qina'aza ban nar Insya Allah semua yang hadir ini Masuk surga Tak singgah di neraka Assalamualaikum Ustaz Semoga Ustaz sehat-sehat Amin Ngotanya Ustaz Apa hukumnya orang tua Yang tidak mengakikahkan anaknya Apakah masih bisa Apa hukumnya orang tua Tak mengakikahkan anaknya Kullu mauludin Setiap anak yang lahir Rohinatun tergadai Jadi kalau mobil kita tergadai STNKB PKB kita gadaikan Setelah ada duit kita tebus Maka anak kita ini tergadai Bagaimana cara menembusnya Sembelihkan kambing hari ke-7 Yuk laku cukurkan rambutnya Wah yusama kasih nama Nama yang baik-baik Siapa nama anak kau? Alhanuari Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari Kasih nama yang baik-baik Cukurkan rambutnya Karena itu rambut kotor di dalam Dan kemudian sembelihkan kambing hari ke-7 Tak ada duit hari ke-7 Hari ke-14 Tak ada duit hari ke-14 Hari ke-21 Hari lewat ke-21 Tak usah tengok tanggal lagi Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun Taman SD, Taman SMP, Taman SMA Tapi kalau dia udah semester 2 Hanya potong kambing aja Tak usah potong rambut lagi Tak usah diayun pakai marhaban Apakah masih bisa diakikahkan Setelah anak itu sudah besar Pak Ustadz? Jangan kena anak itu Bapak Ibu balik ke rumah nanti Tanya emak sama ayah Ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya Besok pagi beli kambing Boleh akikah Akikah saja Yang pula cukur rambut Begundul semua pegawai besok Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer Disitu ada pembahasan Akikah setelah dewasa Tapi yang hamil sekarang Punya anak Nanti hari ke-7 potongkan Bagus Bagaimana cara Menyikapi orang yang Mengatakan Bank syariah itu Tak Syariah Masih ada ribanya Bank muamalah Itu masih menginduk ke BI Makanya ini proses Menuju syariah Proses untuk Memrobah Jadi bank konvensional Ke syariah Jadi 2 tahun Menuju murni syariah Berpuluh tahun Sampai akhirnya Jadi kita berada Dalam proses itu Kalau tidak kita mulai Siapa yang memulai Sedangkan Bebuih mulut Beceramah Menyampaikan Bank syariah Bank syariah Bank syariah Baru bank syariah Bank syariah Islamik bank Ini baru 6% 94% Oleh sebab itu Ini ada 2 yang perlu Support Pemerintah Kepedulian masyarakat Ustadz itu Bisa membangkitkan Kepedulian masyarakat Lewat tausiah Pengajian Jangan hiraukan Orang macam-macam Mengajak bank syariah Apa itu bank syariah Bedanya Cuma pegawainya Pekajilbab aja Sekejam-kejamnya Ibu tiri Lebih kejam Bank syariah Ada pula ngomong gitu Ya ilaha illallah Muhammad rasulullah Kita berperan Andai saya mati Bank syariah Belum terwujud Orang Indonesia Belum mengerti Saya lepas tanggung jawab Kalau ditanya Allah Udah kau sampaikan Abdul Somad Sudah ya Allah Saat dibakarnya Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ada seekor burung Cuma membawa 2 tetes 3 tetes air Apalah gunanya burung Kau cuma bawa Burung pipit Membawa 1 tetes 2 tetes air Di paruhnya Mana mungkin Padam api Ibrahim Dibakar Itu Kata burung pipit Aku tidak berpikir Untuk memadamkannya Tapi paling tidak Kalau ditanya Allah Aku sudah berbuat Saya tak ada kuasa Tapi paling tidak Saya sudah berbuat Dibuli Dicacimaki Tentang bank syariah Tentang Membangkitkan ekonomi umat Belanja Mesti kita lakukan Berapa biayanya Saya seumur-umur Hidup ceramah Belum pernah Mematok Kalau mau ngundang Harus DP Sekian Tinggal di hotel Bintang 5 Harus dideput Pakai mobil ini Tak pernah Jadi belum pernah Jadi sementara Sebelum saya Tetapkan bandrol ini Undanglah Nanti kau dah Saya tetapkan Payah Terima kasih telah menonton